Intro Capres nomor urut 1 Anis Paswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Gajar Pranowo Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan Dikutip dari Tribunews.com, Anis memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024 Hal ini disampaikan Anis selesai bersiarah ke Magam Papan Tinggi Desa Penanggahan Kecamatan Barus Utara Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan Lebih lanjut, Anis juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke Koalisi Perubahan di Putaran Kedua Pilpres 2024 Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian Anis pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima terutama ketika pihaknya menggelar acara desak Anis Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut Strategi Anis dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan Wong Cili Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia